Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang mendapatkan jatah kuota haji terbanyak untuk pemberangkatan tahun 2019. 38.000 lebih jemaah calon haji akan diberangkatkan dari Jawa Barat dari total kuota keseluruhan nasional 221.000an lebih. Jelang musim haji tahun 2019, Jawa Barat mendapatkan jatah kuota terbanyak dibandingkan provinsi atau daerah lainnya secara nasional. Dari total kuota nasional yaitu 221.000an lebih calon jemaah haji, Provinsi Jawa Barat mendapatkan jatah 38.800an jemaah yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Total kuota tersebut sudah meliputi petugas TPHD yang merupakan kebijakan dari kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Sistem pemberangkatan calon jemaah haji tersebut akan dibagi menjadi sembilan puluhan kloter yang akan berangkat dari Embarkasi Asrama Haji Bekasi. Terkait dengan masalah kuota jemaah haji di Jawa Barat ini diatur dengan kuota haji kebupaten kota. Untuk tahun sekarang karena ada ditung ke Gubernur nomor 2 ya kalau tidak salah, bahwa setiap tahun, eh per 2 tahun sekali kuota itu akan ditung kembali. Nah itu juga kami akan lapor kepada Pak Gubernur apakah tahun sekarang ini akan tetap kuota tahun kemarin atau tahun akan harus dihitung ulang berdasarkan penduduk musli. Sementara itu rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggunakan Bandara Internasional Kertajati untuk pemberangkatan haji tahun 2019 masih dalam tahap persiapan. Hal tersebut mengingat wilayah di sekitar Bandara Kertajati belum memiliki asrama haji untuk menampung calon jemaah sebelum pemberangkatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV